Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yasin fadilah itu termasuk dari kiro'ah syadda Kiro'ah yang keluar dari tatanan bahasa Arab yang merubah makna Ada sebagian orang mengatakan bahwa Yasin fadilah itu termasuk dari kiro'ah syadda Kiro'ah yang merecel Kiro'ah yang keluar dari koidah Kiro'ah atau bacaan yang ditolak Dan rekan saudara muslim semuanya Bacaan kiro'ah Bacaan yasin fadilah Atau kiro'ah yasin fadilah Terlepas dari Apakah termasuk dari kiro'ah syadda Atau bukan Berikut Kami coba berbagi pengetahuan Bacaan al-quran atau kiro'ah al-quran itu terbagi menjadi dua Yakni ada yang makbulah Artinya diterima dan sah Untuk dibaca Yang kedua ada yang syadda Syadda Marduda Artinya keluar dari koidah dan ditolak Syarat kiro'ah atau bacaan al-quran dapat diterima Yang pertama sesuai dengan bahasa Arab Yang kedua sesuai dengan rosam mushaf Dan yang ketiga sokhih sanatnya Sekali lagi Kiro'ah dapat diterima dengan syarat Yang pertama sesuai dengan bahasa Arab Yang kedua sesuai dengan rosam mushaf Dan yang ketiga sanatnya sukhih Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi Maka kiro'ah itu dinamakan kiro'ah syadda Marduda Atau kiro'ah yang batil Contoh kiro'ah syadda adalah Kiro'ah ibn as-samaifah dalam surah Yunus Yang kurang lebih bacanya kayak gini Falyawma nunhaika bi badanika li takuna li man khalafaka aya Falyawma nunhaika li man khalafaka aya Liman khalafaka aya Wa inna kathirun minan nasi'an ayatina lagufilun Kata kata nunhaika li man khalafaka aya Dalam bacaan ibn as-samaifah dibaca dengan nunhaika Dan li man khalafaka aya kata khalafaka Kata khalafaka dibaca dengan khalafaka Nah itu yang termasuk bacaan syadda Menurut Abu Amr ibn Hajjab Seperti dikutip Al-Jazari Kiro'ah yang syadda Dilarang Membacanya Pada saat sholat Dan lainnya Nah sekarang Teman-teman muslim semuanya Bagaimana dengan Yasin Faldilah Pada saat seseorang membaca Yasin Faldilah Setahu saya Tidak satupun yang merubah bacaannya Semisal Yasin dibaca Yisin Itu juga tidak Dalam Yasin Faldilah Hanya beberapa ayat yang diulang-ulang Tidak sama sekali merubah bacaannya Oleh karenanya Yasin Faldilah Kalau kita tendensinya dengan keterangan di atas Maka Yasin Faldilah termasuk bacaan yang suhaeh Jadi itulah keterangan tentang Yasin Faldilah Jangan ragu untuk membaca Yasin Faldilah Karena sekali lagi Tidak ada yang merubah maknanya Tidak ada yang merubah ayatnya Hanya sebagian diulang-ulang Ayatnya saja Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang diulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang